Iya, kan saksi namanya. Dia waktu itu jadi apa? Sege anggota KPPS TPS 1-001 Manukuku. Baik, untuk Anu pihak terkait, saksinya jangan dihadirkan dulu ya. Bu Ernie Yatirius, sudah hadir? Sudah? Bisa dengar selera kita di sini? Bisa. Baik. Anda waktu itu disumpah nggak? Tidak. Sebagai anggota KPPS TPS 1-001 Desa Manukuku disumpah nggak? Tidak. Nggak disumpah? Iya. Disumpah atau tidak disumpah? Tidak disumpah oleh... Oke, kalau tidak disumpah berarti saudara memberi keterangan di persidangan mahkamah harus disumpah terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Ya, mestinya kalau Anda sebagai anggota KPPS atau ketua TPS atau penyelenggara, itu di dalam persidangan mahkamah tidak perlu disumpah karena Anda masih berada dalam sumpah jabatannya. Ya, tapi karena Anda waktu itu tidak disumpah, maka pada kesempatan ini Anda harus disumpah. Ibu Ernie beragama Kristen, betul? Iya. Baik, saya persilahkan. Ya, mudah. Baik. Doktor Manha. Saudara Ernie Yatirius ya, agama Kristen Protestan ya. Iya. Angkat jari, angkat jari, tangan dua jari. Ikuti lapak janji yang saya tuntunkan ya. Iya. Saya berjanji sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Kita mulai, silakan duduk Bu Ernie. Iya, ini anak buahnya Pak Hasim yang paling bawah ini ya. Iya Pak Hasim. Iya, makanya ditungguin Pak Hasim ini. Benar ya. Bu Ernie siap untuk memberi keterangan ya. Siap, yang mulia. Baik, akan saya tanya terlebih dahulu. Bu Ernie pada waktu pelkada kemarin bertugas sebagai apa? Tugas sebagai anggota KPPS. Anggota KPPS. Ketua KPPS-nya kemana? Kok enggak? Hadir? Kok malah Anda yang hadir? Ketua KPPS-nya hadir juga. Oh, tapi yang memberi keterangan, Saudara? Iya. Oke. Saya akan menanyakan terlebih dahulu beberapa hal sebelum Anda dipersilahkan untuk memberikan keterangan. Silahkan Anda menjelaskan. Yang pertama, Anda bertugas di TPS 001 Desa Manukuku, betul? Betul ya, mulia. Anda tugas di sana sebagai apa? Sebagai anggota KPPS nomor 4. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama itu menerima T pemberitahuan yang dibawa oleh pemilik beserta identitasnya. Yang kedua, memeriksa jari pemilik apakah ada tanda tinta atau tidak. Yang ketiga, menulis hasil perhitungan suara di T hasil KPPS. Oke. Sekarang yang berikutnya, bagaimana hasil dari perhitungan suara di TPS? Itu tadi kita mendapat informasi pencaplosan dimulai pukul berapa? Pencaplosan dimulai pada pukul 7.30 ke atas. 7.30. Selesai pukul? Ulang yang mulia pertanyaannya. Selesainya pukul berapa? Jam 1 siang. 13.00. Pada waktu itu, yang hadir pasangan saksi dari pasangan nomor berapa? Semua hadir? 1, 2, 3, 4. Hadir semua yang keempat pasangan seorang. Saksinya hadir. Anda kenal saksi dari pasangan nomor urut 3? Hadir. Namanya siapa? Yuliana Mungo. Oke, Yuliana. Hasil dari TPS di situ, urut-urutannya gimana? Urutannya yang pertama, paswan nomor 1 hasilnya 44. Paswan nomor 2 hasilnya 54. Paswan nomor 3 hasilnya 54. Dan paswan nomor 4 hasilnya 44. Angkanya kok bisa bagus begitu? Memang direncanakan atau memang hasilnya begitu? Ya, memang hasilnya seperti itu, Yang Mulia. Oke. Proses penghitungan suara gimana dilakukan? Kok bisa hasilnya kok bagus begitu? Baik, Yang Mulia. Proses penghitungan suaranya yang pertama yaitu kotak suara dibuka dan surat suaranya dituangkan di atas meja. Yang kedua, surat suaranya dihitung 25 lembar per ikat. Dan terdapat 8 ikatan dan sisanya 3. Itu tiap ikat isinya 25? Ya, ikatannya itu 25 lembar, 1 ikatan. Oke, berarti ada berapa ikat? Jadi jumlahnya ada 8 ikatan dan di luar ikatannya itu ada 3. Jadi jumlah seluruhnya 203. Bukan 204. 203. Oke, 203. Dan setelah itu, KPPS mencocokkan dengan daftar hadir. Ternyata di daftar hadirnya 204. Sehingga KPPS melakukan perhitungan ulang. Dan ternyata dalam satu ikatan itu ada yang jumlahnya 26. 26. Oke, akhirnya ketemu. Sehingga diketemu dalam satu ikatan yang 26. 26, dikeluarkan satu, digabung dengan yang di luar ikatannya tadi 3. Sehingga jumlahnya 204. Sehingga surat suara yang 204 cocok dengan daftar hadir KWK. Baik. Betul yang tidak sah suaranya 8? Suara tidak sah, 8. Oke, apalagi yang akan Anda sampaikan. Saya tanya, apakah betul semua saksi tanda tangan di situ? Iya, betul yang mulia. Tuh, katanya ada yang tidak tanda tangan saksinya. Langsung pergi. Gimana itu? Semuanya tanda tangan yang mulia. Semua saksi dari yang hadir itu, kan semua empat-empatnya hadir. Iya. Ada yang tidak tanda tangan? Tanda tangan semua ya, mulia. Oh, tanda tangan semua. Baik. Pasangan calon pemohon itu nomor berapa? Nomor tiga kan? Iya, nomor tiga ya, mulia. Juliana itu tidak tanda tangan? Tanda tangan ya, mulia. Pak itu, Pak Lende? Ulang pertanyaannya, yang mulia. Pasangan calon nomor empat, Pak Dominikos Lende, tanda tangan juga? Iya, yang mulia. Oke. Jadi tidak ada yang tidak tanda tangan? Tidak ada yang tanda tangan. Iya, yang mulia. Oke, apalagi yang akan Anda sampaikan. Betul tidak disumpah di situ? Betul, yang mulia. Kami tidak disumpah. Terus Anda pada waktu memulai tidak berdoa dulu? Tidak, yang mulia. Kenapa itu? Ada kelalaian tidak disumpah dan tidak berdoa dulu? Ada, yang mulia. Oke, terus kemudian ada persoalan. Anda dilaporkan ke bawah selu dan diminta klarifikasi. Siapa yang hadir ke bawah selu? Kami semua anggota KBPS, yang mulia. Oke. Terus apa lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup? Cukup, yang mulia. Oke, terus itu tadi setelah ditumpahkan, terus ada kesurigaan. Surat suara diganti gitu dari yang dikeluarkan dari tas. Betul nggak? Yang dikeluarkan dari tas tidak ada, yang mulia. Oh, tidak ada. Pada waktu awal mau memulai, pada waktu dibuka, kotak suaranya masih dalam segel. Iya, yang mulia. Oke, di dalam kotak itu isinya apa saja? Isinya surat suara. Iya. Surat suaranya jumlahnya berapa? 347, yang mulia. Kenapa kok 347? DPT-nya berapa? Di DPT-nya 338. Terus? Sedangkan yang di dalam anggot, itu jumlahnya 347 sudah ditambah dengan cadangannya. Yang dua setengah persen itu? Iya, yang mulia. Oke. Terus yang digunakan untuk memilih berapa tadi? 204? 204. Oke. Apalagi yang akan disampaikan? Sekarang dari termohon, ada yang akan anda perdalam? Ya, yang mulia. Saksi Irniyatirius, apakah pada saat awal, KPPS memperlihatkan kepada saksi, sampuls yang berisi surat suara itu masih dalam keadaan segel? Jangan terlalu tadi sudah saya sampaikan, sudah di segel masih. Yang lain. Yang saksi Dominikus itu hadir jam berapa sepengatuan saksi? Dominikus Lende? Dominikus Lende hadirnya jam 7.30. Oh, 7.30. Oke. Kemudian, apakah saksi mengetahui atau melihat bahwa surat suara itu sebelum diserahkan kepada pemilih itu sudah bertanda tangan atau sudah ditanda tangan? Sudah ditanda tangan. Benar, saya potong. Saya potong. Saya juga teringat ini. Bu Erni, proses tanda tangannya itu, seluruh surat suara dikeluarkan dari kota ditanda tangannya oleh Ketua KPPS atau satu-satu pada waktu mau diberikan kepada pemilih? Ini tidak seluruhnya. Sementara kami, sementara KPPS nomor 4 memanggil, Ketua KPPS sudah melakukan ini tanda tangan dan dibantu oleh KPPS nomor 2 dan 3 untuk mengisi identitasnya. Oke. Jadi akhirnya semua kartu suara yang digunakan sejumlah 204 itu tadi ditanda tangan ini? Iya, Yang Mulia. Oke. Baik. Terima kasih. Dilanjutkan, termohon. Ada? Masih ada, Mulia. Saksi. Yang diserahkan kepada saksi pasangan calon, ada empat calon itu, apakah daftar hadir atau DPT? Oke. KPPS memberikan A3KWK yaitu berupa yang DPT itu kepada saksi, bukan daftar hadir. Bukan daftar hadir. Kemudian, apakah pada saat menuangkan kertas suara di atas meja, apakah saksi-saksi itu keberatan karena terhalang? Karena dikormuni oleh anggota KPPS. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Dari pasangan calon nomor 3 atas nama Yulian Ngongo, ada tidak keberatan? Tidak ada keberatan. Ya, saya kira cukup begitu, termohon. Kita sudah mendapat keterangan yang lengkap. Makasih, Yang Mulia. Sekarang pihak terkait, ada? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Saudara saksi, selama proses pemungutan suara, perhitungan suara, sampai dengan akhir proses rekapitulasi hasil perhitungan, ada tidak saudara saksi sebagai anggota KPPS? Kalau rekapitulasi, enggak tahu dia itu. Dia tahunya perhitungan suara di TPS. Ada tidak saudara saksi melihat terjadinya satu gangguan keamanan? Tidak ada sama sekali gangguan keamanan. Selama proses itu berlangsung ada tidak dari unsur aparat keamanan? Tidak ada. Dari unsur aparat keamanan selama proses dari Kepulungan atau TNI. Tidak relevan itu. Yang relevan, kalau sudah cukup, cukup. Saya pikir cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih Bu Erni ya, sudah memberikan keterangan di persidangan mahkamah. Baik, Yang Mulia. Oh, sorry, sorry. Masih ada termohon. Pemohon. Silahkan pemohon. Masih Bu Erni. Mohon maaf. Baik, Yang Mulia. Yang belum. Silahkan pemohon. Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi Erniati Rius ya. Iya. Anggota KPPS nomor 4 ya, kalau tidak salah tadi. Sudah pernah jadi saksi sebelumnya, dalam pemilu-pemilu sebelumnya? Belum. Bukan, belum. Baru pertama kali ya? Iya. Sebelum jadi saksi, pernah tidak ada bimbingan teknis atau pendidikan dari KPU atau dari PPK? Kalau bimbingan ada? Iya. Saya bukan saksi, Pak. Saya bukan saksi, tapi saya anggota KPPS. Iya, saya bertanya sebagai anggota KPPS. Pernah tidak ada semacam bimbingan teknis dari KPU atau dari manapun tentang tata cara pemohonan dan penghitungan suara? Ada. Berapa kali kira-kira diingat? Dua kali. Siapa yang menyelenggarakan? Yang pertama kali pada tanggal 3 Desember itu oleh PPS dan PPK. Yang kedua, pada tanggal 5 Desember 2020 oleh PPS, PPK dan KPU. Oke, berarti sangat dekat ya, tidak jauh dari tanggal 9 Desember 2020 ya? Iya. Nah, diajarin semua tata cara untuk pemohonan dan penghitungan suara ya? Iya. Menurut saudara saksi, waktu pertama kali sebelum pemohonan suara, ada atau tidak pengumuman dari Ketua KPPS bahwa kita akan memulai rapat pemohonan suara? Ada. Siapa yang umumkan? Ketua KPPS. Apa isi rapat pemohonan suara? Rapat pemohonan suaranya berisi tentang penyampaian cara mencoblos dan protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi dalam pasal 29 PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang tata cara pemohonan dan penghitungan suara, saya ingatkan sekali ya, yang namanya agenda rapat pemohonan suara itu ada tiga. Satu, pengucapan sumpah atau janji kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban. Sudah diakui oleh Ketua KPPS, tidak dilakukan. Kedua, pembukaan perlengkapan pemohonan suara dan penghitungan. Ketiga, penjelasan mengenai tata cara. Nah, yang terjadi hanya yang ketiga ya, penjelasan mengenai tata cara. Begitu? Iya, ya. Oke, tidak ada rapat pemohonan suara ya, kami catat itu. Dalam persidangan ini. Yang kedua, saat perhitungan, saat perhitungan suara, ya, apakah benar setelah dituangkan di atas meja, diikat per 25, betul ya? Betul. Menurut PKPU, tindakan mengikat itu baru terjadi setelah perhitungan. Saya izin mulia membacakan pasal 50 tentang tata cara perhitungan yang mengikat dengan karet. Sedangkan tata cara setelah perhitungan baru diikat. Kalau bisa, Yang Mulia, saya bacakan. Ya, cukup, saya kira. Ya, jadi tata cara penghitungan menggunakan karet diikat itu baru bisa setelah dihitung. Tidak bisa dilakukan saat sebelum dihitung. Itu catatan kami, Yang Mulia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ernie. Terima kasih. Ya. Ijin, Yang Mulia. Sudah cukup. Sekarang kita akan mendengarkan... Bu Ernie, terima kasih. Iya, Yang Mulia. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan saksi dari pihak terkait. Sekarang menuju ke pihak terkait. Saudara Nikoles Bili, saudari Nining Yati Ina dan Pak Rudolf. Mana orangnya? Silahkan. Siap, silahkan. Saya akan hadirkan. Ini ya. Berdiri. Ini kuasa hukum dari pihak terkait ini. Anda enggak profesional ini. Satu, tidak profesionalnya. Anda itu mengajukan saksi harus dilampiri dengan pokok-pokok keterangannya apa. Untuk perhatian itu lain kali. Tidak ada pokok-pokok keterangan apa yang akan disampaikan oleh para saksi. Itu yang pertama. Kedua, Anda tidak menyantumkan enam agamanya. Pak Nikolas yang mana, Pak Nikolas? Satu-satu. Pak Nikolas, agamanya apa? Katolik. Katolik. Bunining, agamanya apa? Katolik. Katolik. Pak Rudolf, agamanya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Lain kali ya, kalau Anda sebagai kuasa yang namanya saksi harus diikuti dengan agamanya dan keterangan yang akan disampaikan apa. Lain kali ya. Iya, Pak. Siapa ini yang hadir nih? Namanya siapa, Pak? Siapa ini? Advokatnya itu. Saya umpung Kabalun. Ya, lain kali enggak boleh ya. Iya, Pak. Ya, itu harus dikurangi itu apanya itu. Ya, baik. Saya persilahkan ada petugas, pastor dan pendeta yang mendampingi saksi untuk diambil sumpahnya. Kami diwakili oleh salah seorang pendeta yang... Oke. Silahkan, Pak Pendeta. Untuk yang Katolik, ada pastor? Diwakili pendeta? Ini pakai satu orang pendeta saja yang... Oke, berarti nanti cara-caranya juga menurut yang Katolik, tapi yang dampingi pendeta ya. Siap dong. Silahkan, Yang Mulia. Baik, kepada tiga saksi ya. Yang beragama Katolik, nanti angkat tangan tiga jari. Yang beragama Kristen Protestan, angkat tangan dengan dua jari. Silahkan. Angkat tangan. Tangan kanan. Tangan kanan, tangan kanan. Tangan kanan. Itu dibalik itu, Pak Pendeta. Supaya yang memegang... Tangan kanan ke atas. Baik. Ya, ikuti lapak janji yang saya tuntunkan ya. Saya berjanji sebagai saksi... Ayo ditirukan, ditirukan bersama-sama. Kurang kuat mungkin ya. Maiknya tolong berdepakkan. Maiknya, maiknya dihidupkan. Diulangi ya, maiknya silahkan. Ya, ikuti ya. Tolong diikuti. Saya berjanji sebagai saksi... Saya berjanji sebagai saksi... Akan memberikan keterangan yang sebenarnya... Akan memberikan keterangan yang sebenarnya... Tidak lain dari yang sebenarnya... Tidak lain dari yang sebenarnya... Semoga Tuhan menolong saya... Semoga Tuhan menolong saya... Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Pendeta, terima kasih. Silahkan, Bapak Pendeta, kembali ke tempat. Silahkan duduk, para saksi. Kita satu-satu untuk memeriksa... Para saksi pihak terkait. Pak Nikolas, yang mana Pak Nikolas? Ya, pegang maik ya. Suaranya agak keras. Maiknya supaya didekatkan. Saudara Nikolas, pada waktu pilkada kemarin... Sebagai apa? Sebagai saksi. Sebagai saksi... Saksi di mana? Sebagai saksi calon nomor 1... Desa Manukuku, Kajamatan Pemilir. Di TPS 1 Manukuku, Desa Manukuku. Betul? Ya, betul. Betul. Anda mau menjelaskan apa? Anda hadir di TPS 1 pada pukul berapa? Jangan 6 pagi. 6 pagi. Betul bahwa dimulainya pencoblosan pukul 7.30? Ya, betul. Selesai pukul 13.00? Betul. Semua pasangan calon menghadirkan saksi? Ya. Kemudian perolehan suaranya... Sama ada yang 4.54, ada yang 4.4? Ya, betul. Urutannya gimana urutannya? Calon nomor 1, 44 suara. Ya. Calon nomor 2, 54 suara. Ya. Calon nomor 3, 54 suara. Ya. Calon nomor 4, 44 suara. Ada yang tidak sah suaranya? 8 suara. 8 suara. Pada waktu penghitungan suara, ada saksi yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Semua tanda tangan? Tanda tangan. Anda pasang calon saksi nomor 1 juga hadir tanda tangan? Ya, tanda tangan. Oke. Ada yang protes di situ? Ada yang mempersalahkan prosesnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sumpah yang dilakukan? Tidak. Tidak ada. Semua saksi tanda tangan ya? Ya, tanda tangan. Tidak ada yang keberatan? Tidak ada yang keberatan? Baik. Apalagi yang akan Anda sampaikan? Cukup? Jangan tengok-tengok. Anda kan hadir di situ. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Tidak ada yang mulia? Tidak ada. Cukup. Baik. Sekarang kita lanjutkan sekaligus ke Bunining. Mic-nya diserahkan ke Bunining. Itu mic-nya. Pak Nikola sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan lagi. Bunining, Anda saksi apa? Di mana? Sebagai apa? Bunining, pada waktu Pilkada kemarin sebagai apa? Saksi. Saksi di mana? Saksi jadi saksi di mana? Ibu Ninning, pada waktu Pilkada menjadi apa? Jadi saksi. Di mana? Di CP1 Manipopo. Saksi pasangan talon nomor berapa? Nomor 2. Anda kenal sama Pak Nikolas? Olang yang punya. Anda kenal sama Pak Nikolas? Kenal. Sama Bu Yuliana, kenal? Kenal. Sama Pak Linde, kenal? Kenal. Mereka semua saksi di TPS 1, Desa Manukuku? Ya, betul. Anda pernah kenal sama Bu Ernie? Ernie Yati? Mereka semua saksi di TPS 1, Desa Manukuku? Anda kenal sama yang namanya Bu Ernie Yati Rius? Kenal. Oke. Baik, kalau begitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Nikolas tadi betul? Anda hadir di situ mulai jam berapa? Hadir di situ di TPS mulai jam berapa? Anda datang? Bu Nining? Bu Nining? Kok terputus? Bu Nining? Kuasa pihak terkait? Aduh, trouble ini. Tolong, teknisi. Oke, itu terputus dari sana. Dari mana ini? Dari Manukuku ini? Atau dari Yana? Dari mana termohon? Ini kira-kira ada. Tadi dari mana? Sumbah Barat. Halo? Pihak terkait? Kuasa hukumnya mana? Kalau pemohon itu di Nimrod Andriuha itu dengar enggak? Yang mulia. Kuasa hukum, pemohon yang daring, dengar suara sini? Dengar yang mulia. Oke, oh yang terputus berarti hanya pihak terkait itu. Iya, ini kalau terputus begini, ada masalah. Ya, supaya segera bisa dianu. Coba dikontak lagi per telepon. Iya, gambarnya ada enggak gambarnya? Gambarnya tapi berhenti tadi. Ya, tolong diteleponkan ke sana. Coba kalau bayi telpon bisa enggak? Supaya bisa disambungkan lagi. Telepon, coba ditelepon dulu. Sampai jumpa. Gimana Pak? Gimana? Hujan, ya. Baik kalau begitu, di skor kita mulai pukul 12.30 ya. Sidang di skor sampai pukul 12.30. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara nomor 19, PHP Bupati 2021 ditunda hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Untuk bawah selu Provinsi NTT, KPU Panel 3, bawah selu RI. Karena sidangnya nanti di skor sampai 12.30. Untuk akun Zoom-nya jangan dimatikan, Bapak, Ibu. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. 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 Terima kasih.